Halo semuanya, untuk materi hari ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara menambahkan sebuah model di simulasi yang ada di gazebo. Nah, saya akan coba tunjukkan simulasi yang sudah kita buat. Oke, di simulasi yang kita buat, terdapat meja dan robot. Nah, ini saya definisikan menggunakan URDF model. Nah, di gazebo kita sebetulnya sudah disediakan beberapa robot model atau model sebuah objek yang sudah jadi, yang bisa didownload dari internet. Nah, di komputer saya, saya sudah mendownloadnya. Sehingga di bagian insert, di sini sudah muncul beberapa model yang sudah terdownload. Oke, misalkan saya ingin menambahkan sebuah pintu di simulasi. Ini door handle ya, jadi cuma gagangnya pintu saja. Atau misalkan ini ada botol coke. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini nanti kita bisa tambahkan di simulation model kita. Jadi, misalkan robotnya ingin disimulasikan untuk melakukan pekerjaan pick and flash. Sehingga benda bisa kita ambil dari gazebo model yang di sini. Dan juga lokasi penempatannya juga bisa kita ambil dari gazebo model yang di sini. Nah, supaya bendanya bisa kita kontrol kapan dia ditambahkan ke simulation model menggunakan sebuah program, maka kita harus membuat satu package lagi yang berfungsi untuk men-spawn namanya, atau mengambil sebuah objek, kemudian meletakkan ke model simulasi kita. Oke, nah sekarang saya akan coba menjelaskan cara membuat program untuk men-spawn sebuah objek dari gazebo model. Oke, kita ke workspace. Kemudian membuat package baru. Namanya misalkan spawn object. Sama dependensi yang digunakan. Oke. Saya rename dulu. Directory-nya. Di sini saya membuat sebuah program python untuk men-spawn sebuah objek. Oke, nah, model yang tertera di sini, ini formatnya adalah SDF. Jadi di simulasi di gazebo, kita bisa menggunakan dua jenis model. Yang pertama, URDF. URDF yang disupport oleh ROS. Kemudian yang kedua adalah SDF. SDF yang hanya disupport oleh gazebo. Nah, yang tertera di sini adalah SDF model. Yang perlu kita ketahui adalah di mana lokasi dari si model ini. Nah, di sini sudah tertera. Lokasinya ada di directory home. Kemudian nama usernya. Ada di folder.gazebo. Nah, folder ini hidden ya. Kalau di depannya ada titik ini, foldernya hidden. Lalu ada di directory model. Oke, misal di sini saya akan menambahkan dua buah objek nantinya. Yang pertama, Coke can atau botol Coke ini. yang nantinya akan kita pick. Kemudian, ada sebuah model lagi yang kita gunakan untuk menempatkan sebuah objek. Ini saya mau menggunakan yang bin for dropping touch ini. Seperti keranjang untuk menempatkan sebuah objek nantinya. Oke. Kita cek dulu di directory ini. Saya sudah berada di directory home. Gazebo model. Oke. Nah, di sini setiap folder merespresentasikan satu buah model. Kemudian, saya mau mencari directory yang tadi yang namanya Coke can. Oke, ini ya. Kita cek dulu. So, directory Coke can. Di sini ada beberapa file sdf. Nah, yang digunakan nantinya adalah model.sdf ini. Oke. Ini yang perlu kita ingat. Ketika nanti membuat sebuah package untuk men-spawn sebuah objek. Oke, kemudian saya coba buat programnya untuk men-spawn sebuah objek. kita perlu import dari Gazebo message. Oke. spawn objek. Sorry, spawn model. Lalu, untuk merepresentasikan posisi dari objek tersebut, kita perlu menambahkan satu buah message yang berlokasi di geometri. post namanya. Oke. Sekarang, kita mulai membuat botnya. Oke, pertama saya akan meload sebuah file sdf dari campok lokasinya di sini. misalkan saya buat can file kemudian di open file-nya lalu lokasinya model. OKS cop can sama foldernya model.sdf Oke, lalu dari file ini kita baca XML-nya kemudian dipasukkan ke variable can XML-nya kemudian untuk menspall-nya kita bisa menggunakan sebuah service yang berlokasi di gazebo pound sdf model kemudian untuk menspall sebuah objek kita harus menentukan post-nya artinya posisi dan orientasi dari si objek harus didefinisikan ketika kita ingin menspall sebuah objek di sini saya coba buat untuk post-nya si kaleng tersebut posisi di sumbu X jadi ini posisi bisa dilihat berdasarkan word koordinat yang merah ini sumbu X ini sumbu Y dan ini sumbu Z dan ini di titik 0,0 sehingga kalau kita mau meletakkan sebuah kaleng di atas meja otomatis sumbu X dan Y boleh 0 tapi Z harus lebih tinggi dari meja oke misalkan X nya saya set minus 0,1 10 cm ke arah berlawanan sumbu X D nya saya set 0 saja untuk Z 1 meter dari lantai atau dari word koordinat lalu untuk orientasi di rod orientasi direpresentasikan dalam bentuk quartenion angle sehingga untuk memudahkan biasanya saya gunakan konversi dulu dari ruler roll pit jauh ke quartenion C disini direpresentasikan dalam bentuk radian misalkan saya ingin orientasi dari si objek scan ini berubah 180 derajat terhadap sumbu Z atau rotasi di yaw axis ini harus kita import dulu kemudian untuk transformasinya di bentukkan package dari tx transformation lalu kita bisa masukkan post yang dalam bentuk quartenion nya yang x q 0 yang tumbuh yang tx tx yang adalah yang yang tx dan yang tx dan yang tx dan yang tx Oke, ini kita sudah set post dari isikan tersebut, posisi dan orientasinya. Lalu kita coba spawn menggunakan service ya, kita definisikan dulu servicenya, spawn object, service, crosspy, jadi servicenya berlokasi di gazebo, spawn, sdf model. Kemudian IP-nya, spawn model. Lalu kita panggil servicenya. Oke, nah disini kita definisikan namanya, misalkan namanya scan. Kemudian kita definisikan file atau XML yang tadi sudah kita load. Lalu ini dikosongkan saja, ini direpresentasikan terhadap frame mana, defaultnya menggunakan word frame ini. Lalu postnya diambil dari post yang sudah kita definisikan. Kemudian frame-nya tadi, frame referensinya word frame. Oke. Kemudian kita panggil fungsi main-nya. Oke. Oke. Oke, kita coba. Kita memanggil scope can tadi ditempatkan di atas meja. Di eksekusi langsung saja programnya. Oke, kita cek apakah ada yang error. uang sebenarnya tentangader. Oke. Kita coba. Oke. Kita coba. Kita coba. Tepok. 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 Kita eksekusi lagi. Nah, Anda bisa lihat di sini, kokkennya sudah berhasil kita found atau kita munculkan di atas meja. Sekarang saya coba tambahkan satu lagi untuk binnya, untuk menempatkan kok ini. Sekarang saya mau ambil dari bin for dropping chart. Oke, jadi kita edit di programnya saja. Di sini saya mau tambahkan misalkan bin file. Oke, kita cek dulu. Lokasi Model binnya di mana? Ada di sini ya. Oke. Ada di gazebo model bin for dropping chart. Kemudian model.svr Oke. 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 lalu kita load XML-nya sama seperti yang Ken tadi oke lalu kita definisikan posisi bin-nya oke di sini saja oke posisi X-nya saya mau tempatkan di sebelah kiri sehingga seharusnya nilainya negatif X misal saya buat minus 0,7 atau 70 cm dari wordframe U-nya di set 0 saja kemudian Z-nya saya set 0 karena saya mau menempatkan di lantai oke lalu orientasinya tidak saya ubah sehingga kalau tidak saya ubah orientasinya akan sama dengan wordframe seperti ini lalu saya spawn bin-nya tadi referensi frame-nya juga ada reward nah ketika kita sudah men-spawn satu buah objek misalkan satu buah kaleng ini ini bisa Anda lihat namanya di sini yang sudah kita definisikan tadi namanya Ken ketika kita ingin men-spawn objek yang lain atau objek yang sama nama modelnya harus dirubah misalkan Anda mau membuat dua buah kaleng di atas ini berarti harus namanya berbeda misalkan ada Ken 1 dan Ken 2 kalau namanya sama gazebo-nya akan tidak akan men-pound objek yang bernama sama oke nah di sini kita sudah punya objek Ken yang kaleng Coca-Cola ini lalu di sini kalau saya jalankan programnya maka secara otomatis saya akan men-spawn Ken lagi karena di sini namanya masih sama ya ini nama modelnya atau nama objeknya jadi untuk menanggulangnya error kita delete saja dulu model yang ini caranya bisa menggunakan raw service juga cuman sekarang saya mau panggil langsung dari terminal saja baik cepat servisnya ada di gazebo delete model oke nah ini Anda definisikan model name yang mau di delete misalkan tadi Ken delete oke oke nah dia hilang disini juga sudah hilang lalu kita coba jalankan packet yang sudah kita buat tadi pound object oke oke kaleng Coke-nya sudah muncul kemudian nah ini nah ini binnya sudah muncul di sebelah kiri sesuai dengan post yang saya representasikan tadi oke kemudian ketika kita men-spawn sebuah objek misal yang Coke ini kalau misalkan saya spawn dari posisi inisialnya di atas maka ketika di lung di lung ini bendanya akan jatuh ke bawah karena disini ada efek gravitasinya kemungkinan posisi saat ini dari si objek ini akan berubah karena ketika dia di jatuhkan dari atas ini akan bergoyang dan bisa bergeser posisinya nah untuk mengetahui posisi dari si objek ini posisi attack-nya terhadap si wordframe kita bisa menggunakan road service disini road service call kemudian di gazebo get model state oke misalkan kita pengen tahu posisi dari si kaleng model name jadi masukkan saja dan oke nah disini akan muncul informasi posisi dan orientasi dari si kaleng tadi jadi sekarang posisi si kaleng tersebut ada di minus 0,09 ya minus 0,09 lalu di sumbu y-nya 0, sekian ya di sumbu z-nya 0,877 dan orientasinya juga direpresentasikan dalam bentuk quaternion ux uy uz dan uw nya nilainya segini oke nah fungsinya untuk apa kita mengetahui pos dari si objek ini misal nanti anda ingin membuat sebuah simulasi untuk mengambil sebuah kaleng ini menggunakan gripper otomatis ketika ingin mengambil kaleng posisi n efektor dari si robot harus disesuaikan dengan posisi si kaleng ini sebagai referensi untuk mengambilnya nah oleh karena itu cara paling mudah adalah mendapatkan post dari gazebo oke nah untuk kasus di lapangan atau di real world nya anda bisa mendapatkan posisi ini dari sensor misalkan dari kamera baik itu kamera depth ataupun kamera stereo untuk mendapatkan posisi xyz dan orientasinya nah ini untuk memudahkan kita ambil saja posisinya dari gazebo modelnya secara langsung oke lalu setelah kita tahu posisinya otomatis anda sudah bisa membuat program untuk motion planning menggunakan move it dengan menambahkan post baru ataupun secara langsung menggunakan post dari si objek tersebut sebagai referensi untuk mengambil si objeknya jadi di video selanjutnya anda bisa gunakan atau menggunakan move it commander untuk mengambil sebuah objek di sini dan meletakkannya ke dalam sebuah bin oke saya akan jelaskan di video selanjutnya 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 Terima kasih.